Dari pemerintah Kabupaten Karo yang menetapkan status tanggap darurat bencana pasca longsor dan banjir bandang. Hal ini untuk mempercepat proses penanggulangan bencana. Inilah suasana terkini desa Ketawaren, Kecamatan Juhar. Yang terkenal longsor yang mengakibatkan lebih dari tujuh rumah hancur dan menutup akses jalan desa menuju kota. Material lumpur yang bercampur kayu dan batu menghancurkan rumah milik warga. Ternyata tumpukan material masih tersisa di tebing lokasi longsor dan dapat kembali mengancam desa dari longsor. Dampak dari bencana ini pemerintah Kabupaten Karo menyatakan status tanggap darurat bencana untuk dua wilayah terdampak. Terkait bencana longsor di Kecamatan Juhar dan Tiga Binanga, Pemerintah Kabupaten Karo telah menerbitkan surat keputusan penetapan darurat-darurat bencana dengan status tanggap darurat. Dengan tujuan untuk proses mempercepat penanganan-penanganan. Status ini berlaku selama empat sehari. Untuk satu desa memang ada, yaitu desa Ketawaren dan diungsikan ke desa Juhar di Kecamatan Juhar juga. Dengan cuaca seperti sekarang ini yang sangat ekstrim, himbuan pemerintah kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor dan daerah aliran sungai agar tetap berhati-hati dan selalu waspada. Sementara itu, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara merusak fasilitas umum dan lahan pertanian. Dampak banjir paling parah terjadi di Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Juhar. Dinas Pertanian Kabupaten Karo mencatat sebanyak 120 hektare lahan pertanian terdampak dan seluruh tanaman mengalami gagal panen dengan kerugian mencapai 2,9 miliar rupiah. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pertara yang sudah kita data itu ada sekitar 120 hektare yang terdiri dari komoditi hortiputura, tanaman pangan dan juga perkebunan. yang berada pada 10 desa di Kecamatan Juhar dan hari ini bertambah 2 desa lagi kita data dan juga ada 3 desa di Kecamatan Tiga Binanga yang kita nilai sampai saat ini dan mungkin akan terus berubah itu sekitar 2,9 miliar rupiah kerugian dari petani. Terima kasih. Terima kasih.